Intro Saya udah tau semuanya dari David Kenapa sih kamu nekat? Mungkinan akan tau jawabannya kalau Mungkinan ada di posisi saya Seandainya kita bisa bertukar posisi Mungkinan pasti tau Betapa sakit dan sedihnya saya Sampai saya ngerasa udah gak ada gunanya lagi saya hidup Saya memang gak ada di posisi kamu Amanda Mungkin sakit kita emang beda Tapi saya juga sakit Kalau saya harus ninggalin suami saya Itu bukan hal yang mudah untuk saya Saya mohon Bu Kinan Tolong jangan kasih tau Abi yang udah saya lakukan selama ini Saya gak mau Abi jadi benci sama saya Saya mohon Bu Kinan Kalau mas Abi belum baca Seharusnya suratnya masih ada disini dong Tapi kok ini gak ada sih? Atau jangan-jangan kebuang sama bijumi? Tapi gak mungkin Ini udah Ini udah Ini juga udah Akhirnya Selesai juga kerjaan kantor Masih sore nih Bisa kali Mesan-mesan sama istri-istri Sampai jumpa Sampai jumpa Apa kabar anak Deddy? Sudah lama ya Gak ada di lulus Oh anak Deddy pasti kangen sama Deddy Mas ngapain deket-deket? Kenapa sih Karina? Ya gak boleh apa? Gak boleh Kok gak boleh? Kan anak aku Mas aku tuh lagi ngamut Mas Ini tuh bawaan jabang bayi aku Udah sana-sana jangan deket-deket deh Udah aku ngantuk Sana deh Gak usah ganggu Orang tidur juga Udah jauh-jauh sana Pelit amat Udah sana Aku ngantuk Mas Masa aku capek Masa aku capek Tadi gak dipegankan perutnya? Aku gak pake perut lagi Kau ketauan gimana Mati aku Aduh terpaksa deh aku Isir Mas Herman Daripada dia tau Perut aku kempes Bisa mati aku Untung aku punya istri dua Jadi kalau yang itu nolak Bisa langsung minta ke yang ini Ha ha Ma Ma Papa Capek ya ma Belum tidur sih Ini juga momen mau tidur pa Ada apa nih tiba-tiba si papa Masa begini Apa jangan-jangan Ah ma Kalau papa liat-liat Mama tambah cantik deh Ah Tidurin ma Kan udah lama kita gak Iya pah Mama juga Ini udah siap mau tidur Ayo ma Aduh Kenapa sih ma Aduh Gawat Bisa ketauan ya aku Ma Aduh maaf Perut mama tiba-tiba mules banget nih Aduh mama mau Udah gak kuat nih Mau ke belakang Aduh Aduh Ma Ma Aduh Aduh Kayak bocor kenal pot Aduh Pusing Ma Pokoknya kita harus diskusi Sekarang kita harus gimana Kamu tau sendiri kan om kamu gimana Kalo dia sampe tau dia bisa murka dan usir kita dari sini Tapi dari tadi Om Abi tuh gak ada bahas apa-apa loh mas soal masalah ini Berarti Kinanti sama Alia belum ngomong apa-apa ke om kamu Bagus dong Berarti posisi kita masih aman disini Kita harus cepet-cepet bertindak Tapi caranya gimana ma Punya dua istri Namanya doang Giliran mereka butuh sesuatu harus diturutin saat itu juga Giliran aku pengen sesuatu Satupun gak ada yang mau Terlalu Terlalu Pa Apa kenapa sih Dari tadi remote tv dimainin terus Apa lagi bete Kamu gak liat apa? Apa lagi ngapain? Nonton tv lah Santai kali pa jawabnya orang nanya malah ngegas Ratingnya kumat ya pa? Nggak tau aja lagi pusing Manda Kamu minum dulu ya? Hati-hati Makasih ya Ya Fit Kenapa kamu bawa ko kesini? Ya Abis Kamu gak mau balik ka rumah sakit Dan aku Pasti gak tanang kalo kamu sendirian di rumah kamu Yang mandi untuk sekarang Kamu stay dulu aja di rumah ko Kamu bisa Bisa tidur di kamara ko Dan Ako bisa disini ko Nggak papa Tapi Kalo kamu gak nyaman Kita tinggal di satu atap Ako bisa tidur di mobil ko Nggak papa, aku wada biasa Kamu gak harus ngakuin itu semua Manda Papa, santai aja Okay? Amanda Ako buwari na niya, babarapahan lang ha? Apa? Tidurus na lang yung Amanda ha? Sampai saat ini Kaya Ako masih buru sa haman charna semua ini Jadi Jadi Kalo kamu gak kabaratan Boleh gak kamu ceritain semua yang terjadi Dari awal sampai Sampai akhirnya kamu So Ganti aja di Tustin Menjadi 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 Amanda Ini semua karena Anita Ini semua karena Anita Maksud kamu? Bu Anita Kakaknya tuan muda? Iya Fit Aku kaya gini itu semua karena ulah dia Aku kaya gini itu semua karena ulah dia Mantap, kamu kenapa? Eh, kamu kenapa? Kepala aku, Fit Bentar, 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 sebentar, sebentar Aku udah coba berusaha untuk ngasih tau Mas Abi Tapi masih gagal juga Apa aku harus coba lagi ya? Ya tapi gimana caranya? Aku gak sanggup kalo harus ngomong langsung ke Mas Abi Kinanti Ya ampun Kinan kamu dari mana aja sih Tapi syukurlah Kamu udah sampe rumah dengan selamat Satu rumah nyariin kamu loh Kakak sampe khawatir sama kamu Ini menem dulu Harusnya ini bisa hilangin sakit kepada kamu Lagi-lagi-lagi Lagi-lagi Oke, udah Kamu, kamu istirahat aja ya Enggak usah lanjutin ceritanya It's okay Enggak apa, bakit aku mau cerita Mata kamu yakin Aku siap dengerin semua nya Aku disekap sama Anita Anita takut Kalo Afi menikahi aku Semua hartanya Abi akan jadi milik aku Anita itu perempuan jahat David Dia gila harta Aku harus pura-pura mati untuk bisa bebas dari sekapan dia Dan setelah lolos Terus aku jatuh ke jurang Dan saat itu Anita pikir aku udah mati Mbak Anita kenapa sih? Kingan Maafin kakak ya Selama ini pasti kamu berpikir Kalo kakak tuh gak baik Dan jahat sama kamu Tapi itu gak seperti yang kamu duga kok Kakak ngelakuin itu semua Untuk lindungin Abi Melindungi Mas Abi Melindungi Mas Abi Termasuk menculik Menyekap Bahkan hampir membunuh Alia Itu cara Mbak Anita melindungi Mas Abi Terus Terus wajah kamu? Wajah ini bukan wajah Alia Aku bukan Alia lagi Abi pasti gak akan ngenalin aku Gimana caranya biar aku bisa kembali dan meyakinkan Abi Kalo aku ini adalah Alia Tapi sebelum kembali sama Abi Aku harus bikin perempuan jahat itu bayar semua perbuatannya Gak ada ampun buat kamu Anita Gak ada Apa yang mana? Aku harus kasih tau semuanya ketuan muda Anita sudah sangat jahat dan keterlaluan Enggak, David kamu gak boleh kasih tau Abi Amandalah mas David David kamu David Baguslah Kalo kamu udah tau semuanya Jadinya kan saya gak harus pura-pura baik di depan kamu Mbak Anita tuh bener-bener jahat ya Beda banget sama Oma dan Mas Abi Saya tuh gak jahat Ki Nanti Kamu gak tau siapa Alia Alia itu udah ngerampok adik saya Dan kamu Kamu jangan mau ditipu sama Alia perempuan licik itu Jadi kamu harus percaya sama saya Ki Nanti Mbak bohong Gimana pun juga Gimana pun juga Itu semua gak bisa membenarkan perbuatan keji Mbak Anita Justru Mbak Anita kan Yang gak mau kehilangan sedikitpun harta Mas Abi Tidak 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 Kenapa Karena saya udah muak ngeliat kelakuannya Mbak Anita Yang selalu ngejahatin semua orang Pokoknya Mas Abi harus tau Gimana jahatnya kakak perempuannya Mas Abi Berarti kamu gak sayang sama keluargamu Dengar baik-baik Sekali kamu berani buka bulu sedikitpun kak Abi Berarti kamu gak peduli Sama keselamatan Papa kamu yang mata duitan itu Adik kamu yang Nora itu Dan ibu tiri kamu yang kampungan itu David 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 aku mohon penjaga si Tawabi David David aku mohon penjaga si Tawabi David David Yang apa-apaan si Aku mohon sama kabunyaan kasih tau abis. Kabunyaan kasih tau abis. Oke oke oke. Aku gak kasih tau Tuhan Muta. Ayok kita masuk dan ayok. Ayok, pegawin. Maksud Mba Nita apa? Mba Nita mengancam saya. Kamu tau kan? Saya ini bisa melakukan apa aja. Jadi kalo kamu sampe berani muka bulut ke abis. Saya bisa melakukan hal yang sama kepada keluarga kamu yang kamu sayangi tuh. Jadi kamu jangan nekat. Mba Nita tuh harusnya nyadarin kesalahannya Mba Nita. Harusnya mohon ampun. Nah kayak gini Mba. Kamu berani ceramahin saya? Siapa kamu? Sekali lagi saya camkan baik-baik sama kamu. Kalo kamu mau semua ini baik-baik aja. Ya. Dan gak ada korban lagi disini. Kamu harusnya berani tutup bulut. Tapi semua tergantung kamu. Kalo udah tau jawabannya kasih tau saya. Ya? Mba Nita. Mba Nita. Mba Nita. Mba Nita. Mba Nita. Mba Nita. Ma. Aku tidur di kamar ya. Dingin ma, tidur di sofa. Kamar sama mama. aduh papa mama lagi pengen tidur sendiri papa tidur aja sana di kamarnya Karina ma biasanya juga minta ditemenin sekanggilan papa mau nemenin mabolehin gimana sih mah aduh mama ini lagi lagi gak enak badan lagi mules-mules kentut-kentut ntar malah kentutin papa papa marah lagi kemudian sama Karina ya tuh aduh kan mama bilang apa tapi gak bau kan belum sih aduh mama aja makanya bangun mau ngambil minum manget pak yaudah ambil ambil enggak 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 mampus aku kalau mas Herman tidur sama aku gak bisa gak bisa gimana sih lagi pengen bikin pusing yaudah nangat 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 Karina, buka pintunya dong. Karina, aku mau bobok di sini, gimana sih, kayak anak aku nggak pengen tidur sama mereka, malah pada rebutan, sekarang pilihan aku pengen bobok bareng, pada nolak, gimana sih kini dua bini. Nggak ada yang pengertian, paksa deh, tidur di sofa lagi. Nggak, nggak bisa gini. Gue nggak boleh diem aja ngeliat si cewek kampungan itu manas-manasin gue, gue harus bertindak dong, masa iya gue diem aja? Pokoknya gimana pun caranya, gue harus ngalahin tuh si cewek kampung. Dia nggak boleh menang. Tapi gimana ya caranya? Thinking, thinking. Aduh, kira-kira rumah berhasil nggak ya bujuk si Kinan? Kok lama banget sih? Gue tau rencana gue. Aduh, sarah lagi, sarah lagi. Hai, sayang. Halo, sayang. Aku kangen banget nih sama kamu. Kamu lagi ngapain? Aku baru aja kelar mandi, sayang. Ini juga baru mau tidur. Kamu kok belum tidur sih? Gimana aku bisa tidur sih, sayang? Kalau aku belum dapet night kiss dari kamu. Coba-coba. Sekarang aku mau dapet night kiss dulu dari kamu. Ayo! Oh, iya. Udah kan? Terus, love-nya mana? Sambil gini, sambil gini. Gitu. Kayak, kayak begini. Oh, oh iya. Ini, aku kiss lagi ya. Makasih ya, sayang. Kamu tuh emang paling ngerti aku banget. Yaudah, sekarang kamu istirahat ya. Good night. Have a nice dream, sayang. Bye. Bye. Ripet banget sih. Yes, 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 yes. Yes, I got it. Akhir-akhir berhasil juga. Sekarang waktunya gue upload screenshot-an gue tadi. Lihat aja loh cewek kampung. Mudah-mudahan aja si cewek kampungan itu lihat. Biar dia tahu kalau Reno itu cintanya sama gue, bukan sama si cewek kampung. Dasar kan, Fiong. Nggak selevel lah bersaing sama gue. Yes, yes. Time to sleep. Ah, gini kan baru bisa tidur dengan nyaman dan tentram. Kau ngelang dulu. Amanda, kenapa kamu cogah aku buat kasih tahu Tuhan muda? Pokoknya itu yang kamu mau. Supaya Tuhan muda tahu kebenerannya. Iya, tapi itu dulu, Fit. Sekarang udah enggak. Udah banyak kejahatan yang aku lakuin karena cinta aku sama Abi. Aku benci sama diri aku sendiri. Dan aku enggak mau Abi tahu kalau sekarang aku orang jahat. Karena aku bukan Alia yang dulu dia kenal. Dan Abi juga udah memilih Kina. Aku sama sekali enggak ada artinya lagi di mata Abi. Kenan? 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 Tasnya ada. Berarti enggak mungkin dia pergi keluar rumah. Tapi dia kemana lagi sih? Bukan istirahat. Pak Ari! Pak Ari! Eh, sini kamu. Iya, Tuhan. Kamu lihat istri saya keluar enggak? Enggak, Tuhan. Enggak keluar atau enggak lihat? Atau jangan-jangan kamu ketiduran lagi sambil jaga? Enggak, Tuhan. Saya enggak ketiduran. Emang dari awal saya enggak melihat Bukinan keluar? Oke. Aku setuju. Tapi dengan syarat. Kamu harus balajjar mamaafkan diri kamu sendiri, Amanda. Salamah ini. Kamu sudah mamamandam sa muhayin ni sendiri. Tapas dito, barat banget buat kamu. Tapi sekarang nada aku. Oke? Kamu bisa nangis. Was-was niya, di ba? Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mas Abi. Yaudah, sana balik ya, Kak. Udah, saya permisi dulu. Dari mana sih kamu? Mas Abi kok kebangun sih? Untung saya kebangun. Kamu mau kemana? Mau kabur-kaburan lagi? Mau bikin saya pusing? Kamu kenapa sih? Ini sama aja yang bikin saya panik terus. Enggak. Saya gak mau kabur kok. Tadi saya gak bisa tidur aja. Makanya saya tadi diem-diem keluar kamarnya. Biar Mas Abi gak keberisikan. Nah, saya mau kembali. Yaudah kalo gak bisa tidur. Ayo, saya. Mau kemana? Oke Oops Lock dulu Oke Oke Anu langsung sini aja Tung aku buka dulu Sini aja Gak apa-apa Bisa Oh nice Aku bantuin kan Bentar Oke Bisa dong Ya Pegang Pegang Oke Sekarang Kamu istirahat dulu ya Besok kalo kamu udah Lebih tenang Kita bicara lagi oke Makasih ya Fit Tapi kamu Gak akan tinggalin aku kan Ya enggak lah Maka mana Aku gak akan tinggalin kamu Oke Sekarang Yuk Kamu tidur ya Sekali lagi makasih ya Kamu udah peduli sama aku Meskipun Kamu udah tau siapa aku sebenernya Sama-sama Amanda Aku percaya Kamu itu wanita yang kuat Kamu harus bisa bangkit Hmm Oke Udah Bisa mikir macam-macam ya Seterahat ya Oke Tidur yang nyinyak Kalo ada apa-apa Ngapain? Manggil kamu Very good Kamu gak jauh kan? Gak jauh Aku di ruang sofa aja sih Ya Tidur Iya Bisa mikir-mikir Macam-macam Macam-macam Kepala 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 Sampai jumpa. Selin banget ini nenek lampir. Pasti dia sengaja kan posin-posin kayak gini. Mau bikin gue emosi. Bener-bener ya ini perempuan. Dia diemin makin besar kepala aja kelakuannya. Makin love-in segala lagi. Ini gak bisa dibiarin kayak gini. Ini gue harus minta kepastian sama si Reno. Dia harus milih gue apa nenek lampir itu. Bapak sih. Ih! Katanya gak bisa tidur. Yaudah saya temenin. Kok malah jadi nemenin saya? Kenapa gak boleh? Gak suka? Bukannya gitu. Tapi kan Mas Abi harusnya istirahat. Tidur nyenyak. Besok kerja kan? Gimana saya bisa tidur nyenyak? Sedangkan kamu di luar sini luntang lantung. Ngelamun sendirian gak jelas. Mereka berdua ngomongin apa ya? Kayak serius banget. Awas aja kalau dia berani buka mulut. Saya agak gak ngerti deh sama jalan pikiran kamu sekarang. Kamu aneh banget deh. Sampai kabur-kaburan segala. Terus kamu liat tuh. Hampir celaka kan? Kamu ingat kan? Dulu kita pernah janji. Kalau gak akan ada kebohongan di hubungan kita. Kalau ada apa-apa kita pasti akan langsung ngomong. Sekarang saya tanya sama kamu. Sebenernya apa sih yang terjadi? Apa aku ngomong langsung aja sama Mas Abi ya? Kalau aku bilang Mbak Anita ngancem aku, pasti Mas Abi langsung bertindak. Dan Mbak Anita gak sempat ngelakukan rencana jahatnya. Dengar baik-baik sekali kamu berani buka bulu sedikitpun, Kak Abi. Berarti kamu gak berdui sama keselamatan papa kamu yang mata duitan itu. Aku gak bisa nekat gini. Aku gak mau keluarga ku sampai kenapa-napa. Mbak Anita seperti yang gak main-main dengan ancamannya. Kenan, eh. Kamu mau ngomong apa sih? Kamu malah jadi diem kayak gini. Mas, ini kayaknya saya mau PMS deh. Jadi bawaannya galau terus. Jadi cuma gara-gara itu, saya sampai setengah mati nyariin kamu, cuma gara-gara PMS? Maaf ya, Mas Abi. Udah bikin Mas Abi cemas. Lain kali kalau PMS tingkatnya jangan aneh-aneh kayak begini, bisa gak? Saya udah minta maaf. Kenapa sih marah-marah terus? Habis bikin saya pusing aja. Yaudah sekarang masih mau di sini atau mau ke kamar? Kamar. Ternyata, dia takut juga sama ancamanku. Baguslah. Jadi, semua kesalahpahaman yang terjadi antara Kinnan dan tuwan muda, itu banar perbuatan, Alya. Eman nga apa yang dilakukan, Alya, itu salah banget. Dia udah jahat. Tapi saat man dengar cerita, Alya, dan... dan tao ko jadihan yang sebenarnya, aku juga kasihan sama Alya. Ako ngerti banget alasan Alya ng alakuin semua itu. Tapi gimana cara niya supaya aku bisa bantu Alya? Alya sampai segitu niya hanggang mau tuwan muda tao identitas niya. Yaudah. Adik ipar yang penurut, yang betah disini yakinan, jangan kabur-kaburan lagi, kakak kan khawatir. Chat dari siapa? Dari Mbak Anita. Tuh Mben, bilang apa Kak Anita? Mbak Anita cuma bilang, supaya saya jangan kabur-kaburan lagi. Tuh, kamu lihat sendiri kan? Sisi rumah tuh khawatir. Makanya kamu kalau pergi tuh bilang-bilang. Jangan kayak tadi, kenapa sih? Usain orang satu rumah aja. Yaudah, sekarang kamu istirahat. Anita. Iya, Oma. Oma mau tanya, Nid. Kamu belakangan ini pernah masuk ke kamar Oma nggak? Kok Oma nanyanya gitu? Soalnya, Oma kehilangan barang-barang Oma dilaci. Siapa tahu, kamu yang buka laci Oma. Kenapa lagi sih? Istirahat, ayo. Kenapa sih gara-gara PMS lagi? Pak? Mas, saya ke kamar mandi dulu ya. Ini perut saya nggak enak. Sebentar ya. Kenapa lagi sih dia? Tadi perasaan nggak kenapa-napa. Dia tiba sakit sekarang perutnya. Jadi Oma nuduh aku. Tega banget sih Oma. Oma bukannya nuduh. Oma kan cuma tanya. Karena barang-barang Oma di laci itu nggak ada. Jadi Oma pikir, kamu yang buka laci Oma, lalu kamu pinjem barang-barangnya Oma. Oma juga tanya kok ke Jumi. Tapi Jumi bilang, bukan dia. Mana berani dia buka-buka laci Oma? Oma jangan bercanda deh. Mana pernah sih aku pinjem perhiasan Oma? Kan nggak pernah. Nid. Barusan Oma bilang itu barang-barang. Bukan perhiasan. Barang-barang, oh my God. Kalau bukan perhiasan, apa lagi? Kan Oma bilang, aruknya di laci. Masa, nark di laci baju kan nggak mungkin? Nggak mungkin juga aku pinjem baju-baju Oma. Jadi, bukan kamu yang masuk ke kamar Oma? Ya iyalah Oma, masa aku main masuk-masuk kamar Oma aja? Tapi terserah Oma deh, mau percaya sama aku atau enggak. Halo Kinan, ada apa? Fit, kamu lagi di mana sekarang? Kamu udah ketemu sama Amanda kan? Gimana kondisinya Fit? Ahm, Amanda lagi, lagi nginap di rumah aku. Karena tadi dia sampat, sampat kabar dari rumah sakit ng... Mga bunodiri. Apa? Bunodiri? Kenapa? Aduh, panjang kalo harus diceritain kinan. Hintinya, Amanda itu kecewa karena... Apa yang di aharapkan, nanggatar wujud. Lagi sakarang, nanganggake niya yung lumpo. Iyamarasa... Daang galago na lagi yung tokidob di dunya ini. Maka niya di abarani, dan... Nekadbuno diri did yung bata nito. Nekadbuno diri di toiletnya. Kinan! Kinan! Fit, udah dulu ya. Nanti aku tawakkan lagi. Eh, iya, pasti. Kinan! Iya, mas. Tau banget sih kamu. Masih sakit perutnya. Kalo perutnya sakit, ayo kita ke dokter sekarang. Ah, enggak, saya gak apa-apa kok, mas. Sebentar lagi saya keluar, ya. Gawat. Oma udah tau lagi kalo perhiasan sama uangnya hilang. Langsung lagi nuduh ke aku. Aduh, aku harus sembunyi perhiasannya di mana, ya. Biar aku gak ketahuan kalo aku yang ambil. Aku butuh plastik. Aku sembunyi ni mana, ya. Pasti gak bakal ketahuan. Ay, si aku buah. Aku bewe. Aku buah. Aku lupa, aku lagi di kamera David. Ini wangi apa ya? Semoga mandas muka makanannya. Masuk. Good morning. Good morning David. Gimana tidurnya? Nyenyak? Nyenyak? Aku udah siapin sarapan. Kita makan yuk. Pantas ini wangi kamu masak ya? Sombong jadi. Let's go. Mementin kamu aja. Itu tenaga ini. Aku berat ya. Oke, iya. Bentar. Oke, oke. Kaki-kaki. Maaf sendal aku. It's okay, it's okay. Okay. Setelah lagi. Ay. Let's go. Breakfast is ready. Ma. Hmm. Reno mau nanya deh. By the way, gimana sama mas Alavi nanti kemarin? Kamu tenang aja. Mama udah berhasil bikin mulut dia ketutup. Oh iya? Kok bisa? Ya bisa dong. Jadi untuk beberapa saat kita masih bisa aman tinggal di rumah ini. Karena kaki nanti gak bakal berani muka bulut sama mukamu. Tapi mama yakin 100% kita bakalan aman? Yakin dong sayang. Pokoknya kamu gak perlu takut perempuan itu gak ada apa-apanya. Dan sekarang dia gak bisa apa-apa. Ya udah deh kalau gitu. Bagus berarti. Jago juga ya, Mama. Mama gitu loh. Oke, oke, oke. Alright. Oke. 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 Ini semua kamu yang masak? Yup. Yup, langsung makan. Mumpung masih hangat ya. Aku pindah kasihnya. Sorry, sorry. Cukup? Ya cukup. Segit aja. Gitu aja? Kalo ini maunya aku tau. Aku tau, aku tau. Nah. Oke, bentar. Taruh sini. Oke. By the way. Nanti mungkin habis pulang kerja baru aku bisa antar kamu pulang ya. Ini apa-apa sih? David. Sebenernya ada satu hal lagi yang belum aku kasih tau ke kamu. Apa, apa itu? Apa, apa itu? Sebenernya... Mungkin nanti udah tau. Kalo aku adalah Ali ya? Ya, Fit. Ya, Fit. やun. Mungkin... Kalo? Kalo? Temenya. Luki 10. Kalo. Temenyaar semang?". Terima kasih telah menonton Mumpung Anita lagi olahraga Saya coba cek kamarnya Karena saya masih curiga Dia mengambil perhiasan dan semua uang dolar saya Terima kasih telah menonton Pagi Fit Oh iya Pagi ini kamu gak usah kerumah ya Biar nanti saya ke kantor diantar sama supir aja Masalahnya kemarin Kamu cari orang itu sampe dapet Begitu kamu temukan orang itu Langsung kabarin saya Fit Oke baik itu Mumpung Telepon dari siapa mas? David Biasa Perusahaan kerjaan Oh Yaudah kalau gitu kita sarapan yuk Udah saya siapin Kamu taruh di rantang aja Saya sarapan di kantor Soalnya saya masih ada meeting pagi ini Oke Ganti baju apa ya hari ini ya Ma Apa? Ada apa ma? Aduh Papa ini gimana sih? Mama baru selesai bantin papa Sengaja ya mau ngitip-ngitip mama ya Apa sih ma? Papa cuma mau ambil charger Isi Eh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Ma Kenapa sih? Malu diliatin papa Kita ini kan udah suami istri ma Biasanya mama juga Ayo pa Ayo pa Gimana sekarang gak mau Itu kan waktu mama gak Gak hamil Sekarang kan lagi hamil Mama gak tau deh bawaannya tuh Kayaknya gak bisa deket-deket sama papa 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 tuh kalau mau masuk kamar mama Ketok dulu Apalagi kalau mama habis mandi Gak boleh papa main masuk-masuk aja Gak boleh Ma Mau nyolok handphone ya Enggak Charger Enggak 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 Apaan sih ma Enggak Enggak boleh Enggak boleh Enggak boleh Enggak boleh Enggak boleh Ini bawaan bayi Bayinya gak mau deket-deket sama papanya katanya Masa sih bawaan bayi Iya Enggak mungkin Enggak 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 boleh Nanti aja papa ngambil chargernya nanti aja Udah papa keluar aja Papa keluar Papa keluar Ma Apa-apa sih ma Iya 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 Untung aja Papa gak liat Aku belum pakai penemutan Sebenernya Gini nanti udah tahu Kalau aku adalah Alia Kira-kira Gini nanti udah kasih tahu Tuhan muda belum ya Kalau iya Bisa bahaya nih Tuhan muda pasti marah besar Dan Amanda juga pastinya akan semakin hancur Sepertinya aku harus lakuhin sa sabato Gini nanti aja Gini... Sampai jumpa. 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 Vin, tolong siapkan uang tunai sebesar 20 juta sekarang. Setelah itu, segera bawa ke ruangan saya. Sampai jumpa. 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 Sudah gak ada gunanya lagi saya hidup. Saya memang gak ada di posisi kamu, Amanda. Mungkin sakit kita emang beda. Tapi saya juga sakit. Kalau saya harus ninggalin suami saya. Itu bukan hal yang mudah untuk saya. Saya mohon, Bu Kinan. Tolong jangan kasih tau Abi semua yang udah saya lakukan, ya. Saya gak mau Abi jadi benci sama saya. Saya mohon, Bu Kinan. Saya gak akan kasih tau Mas Abi. Tapi saya mau kamu janji. Kamu harus berubah jadi orang yang lebih baik lagi, Amanda. Jadi Amanda yang baru. Jangan ngelakuin hal yang jahat lagi. Kamu pasti bisa. Kehidupan kita berbeda banget ya, Bu Kinan. Bu Kinan lagi bahagia sama Abi. Sedangkan saya. Amanda. Saya yakin kamu akan menemukan kebahagiaan kamu juga. Sekian lama aku mencoba. Saya yakin David bisa jagain kamu dengan baik. Kamu beruntung, Amanda. Kamu bisa dapet perhatian dari David. David itu laki-laki yang sangat baik. Dia selalu tulus kalau nolongin orang. Bersambung. Tepang. Ya udah kalau gitu saya. Pamit pulang dulu ya. Saya mohon kamu jaga diri baik-baik. Permisi. Tepang. 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 Bu Kinan Abi adalah satu-satunya laki-laki yang saya cintai Yang sekarang udah jadi milik kamu Saya mohon Tolong jangan sakitin hati Abi Tanpa kamu bilang Saya udah ngelakuin itu dari ohal pernikahan saya Dan saya juga udah berjanji Untuk jadi istri yang baik dan berbakti untuk Mas Abi Permisi Si David belum kasih kabar juga ya Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kalau gue bawa duit ini ke kantor, bisa-bisa gue ketawa nih sama Om Abi. Gue harus nyimpen duit ini di suatu tempat. Dimana? Oke. Oke. Sampai jumpa di video ini. Baik pak Iya Lapor pak Ada apa? Bangunan yang kita garap kemarin Itu robo pak Kok bisa? Kenapa? Mungkin kualitas semennya pak Berbeda sama yang biasa kita pake Kualitas semennya itu Nggak kuat nahan bangunan Saya udah kerja lama pak disini Di proyek Pak Sudirja Tapi baru kali ini saya dapet masalah Bangunan bisa sampe robo Waduh gawat Kok bisa ya? Semua perhiasan dan uang dolarku yang diberangkas Habis tidak bersisa satupun Oma Mungkin diambil sama perampok waktu itu kali Mungkin juga ya Nip Diambil sama perampok itu Tapi kalau diambil sama perampok Kenapa dia cuma ambil perhiasan dan uang dolar Oma yang ada di dalam berangkas Sementara Di samping berangkas itu Oma juga taruh kotak-kotak perhiasan Oma yang sehari-hari biasa Oma pake Kenapa itu nggak diambil juga? Mungkin perampoknya buru-buru kali Oma Kan takut ketahuan Bisa jadi kan? Oh Mai Gak mungkin lah perampok yang masuk ke ruangan lain Orang cuma masuk ke ruangan tuan muda kok Jangan sok tau kamu Kemarin kan kita sama-sama disekat Jadi mana kamu tau perampoknya masuk ke ruangan mana? Mana sih kamu? Oh mai mai Nyonya Anita tuh yang sok tau Orang Jumi denger kok dari polisi yang memugono katanya Dibilangin jangan sok tau Udah sana Balik kamu kerja lagi Nyonya tuh yang sok tau Basar Nelang Bi omong apa kamu? Jadi begini ya keadaannya Mungkinan gimana ya di rumah Semoga dibek-bek Gullah Terima kasih Sampai jumpa. Iya, Mas Abi. Loh, kamu nggak di rumah? Iya. Kamu di mana? Kok nggak bilang sama saya? Mau kabur lagi kamu? Ya ampun, Mas. Kalau kabur, saya nggak mungkin ngangkat telpon lah. Ini saya habis jemukin Amanda. Tapi kamu baik-baik aja, kan? Nggak di mencurigakan di sekitar kamu, kan? Baik-baik aja, Kok. Sekarang, kamu jangan langsung pulang ke rumah. Kamu mampir dulu ke kantor, ya? Mau ngapain? Udah nggak usah banyak tanya. Kenapa sih kalau disuruh sama suaminya nggak pernah nurut? Iya, iya. Yaudah saya kesana, ya. David? David, kamu kenapa? Kok muka kamu? Mantap. Panjang ceritanya. Aku mau ganti baju dulu ya. Eh, bentar, bentar, bentar. Kamu sengit dulu ya. Kamu duduk situ. Ngapain? Bentar aja, bentar. Oke? Jangan kemana-mana. David? Kamada ngapain? Aku bersihin luka kamu dulu ya. Ternyata dosang. Geng. Sini. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Ih, yang kuat dong. Pelan-pelan dong, please, please, please. Ih, manja banget. Jangan di gitu-gitu ya. Di siapain? Pelan-pelan aja gininya. Gini? Kamu tuh dapet tugas apa sih dari Abi? Aku nyari dalam perempukan rumah tua muda. Tapi di sana, aku malah di keroyok. Ya ampun, Fit. Tugas kamu tuh beresiko banget tau nggak? Ya, ya. Ini udah, udah tanggung jawab aku, Amanda. Aku harus jagain tuan muda. Sebesar apapun resikonya, aku harus jagain tuan muda. Abi beruntung banget ya. Punya ajudan kayak kamu. Terus... Rela berkorban sampe luka-luka kayak gini. Tidak. Em... Hmm... Yang tidak banyak. Selesai aku bersihin, terus P3K nya dimana ya biar aku plasterin luka-luka kamu ya? Enggak apa-apa, aku aja yang taruh plasternya. Aku ke kamar dulu ya, mantar orang. Nice. Hati-hati. Ku masih mengharap, kau tuh kembali. Ya? Mas? Hah, udah sampai kamu. Duduk. Terus kalau saya duduk, saya mau disuruh apa? Sabar sedikit bisa kan? Jangan banyak tanya. Masuk! Selamat siang, Tuan Muda. Siang. Saya sudah... Terima kasih. Ini saya sudah bawakan yang Tuan Muda minta. Oke. Kamu tunjukkan ke istri saya. Siapa, Mas? Kamu lihat aja. Kamu tahu yang זה bên. Kami. Kami. Tuan Muda. . Kami. Sampai. Kami. Komu tahu apa? Kami. 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 Sekarang Kamu pilih mana yang kamu suka Perhiasan? Iya Sekarang kamu pilih aja mana yang kamu suka Atau memang kalau kamu bingung Yaudah saya beli semuanya Mas, tapi ini dalam rangka apa? Ulang tahun saya aja udah lewat Dalam rangka Untuk nyembuhin PMS kamu Biar tingkah laku kamu tuh gak aneh-aneh lagi kayak kemarin Ayo pilih Ini kalau Setiap saya PMS suruh Pilih perhiasan bisa-bisa saya punya toko sendiri loh ini Tapi Mas Abi Saya gak perlu dikasih hadiah-hadiah mewah kayak gini Saya cuma butuh Hadiah beneran yang bikin saya bahagia Ikut Pak, mau ngapain? Duruk dulu Nanti dulu kalau mau perginya Kasian banyak udah dateng dan nunjukin perhiasannya Seenggaknya kamu pilih salah satu Silahkan Ibu Semua disini adalah modal terbaru Silahkan Ibu mau pilih yang mana Atau kalau kamu bingung ya udah Saya borong aja semuanya ya Saya beli semua Ya ampun Mas gak perlu Banyak banget Lagian kamu tuh gak usah beliin saya barang-barang mahal Beneran deh Kamu tuh emang bener-bener unik ya Tau gak? Di luar sana Banyak istri-istri itu semua ngoleksinya perhiasan Nah kamu Saya mau beliin kamu perhiasan Kamu tolak Ini semua demi buat nyenengin kamu loh Ya udah gak usah ngambut gitu Iya saya pilih ya Saya pilih yang ini aja ya Oke juga pilihkan kamu Sampai jumpa Terima kasih ya Mas Abi Yakin cuma mau ambil satu? Sama dua? Tiga? Enggak Satu aja Udah cukup Saya bilang gini ya Baik banget sih Tadi kamu sempet mau ajak saya kemana Dan saya pengen tau Apa sih yang bikin kamu bahagia Nanti seperti biasa ya Langsung tagih ke perusahaan saya Halo bos Tadi ada anak buah Abi mana Cari saya Dan mau menangkap kita bos Tapi dia gak berhasil kan? Heran saja Jadi gimana bos? Apa kita habisin? Tidak perlu Oke bos Oke bos Kenapa ngapain sih ngajak saya kesini? Kita dansa yuk mas Kita dansa yuk mas Dansa? Siang-siang begini Iya Emangnya kenapa? Kan udah lama banget Kita gak dansa Terus peluk-pelukan Mau ya? Sebentar Saya nyalain musiknya dulu Mau apain tuh? Lepas kacamatanya Jadi kalau dansa Kita bisa tetap-tetapan Lepas kacamatanya Kamu tahu gak sih? Indonesia tuh panas Segera banget Ini bukan kayak di Korea Banyak penonton dracor sih Dansa kos siang-siang Kalau mau dansa tuh sore-sore Atau malam sekalian Itu baru pas Kamu gak liat saya keringetan kayak begini? Keringetan ya? Música 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 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.